Gimana? Ada pengalaman seru apa pas produksi film ini? Oke, selamat sore semuanya Selamat sore Aku, Karissa Mercy, disini aku berfrains sebagai Kiki Disini gak ada yang kesel kan ya sama Kiki ya? Kesel Kesel Oke, jadi kalau dibuang pengalaman sih banyak banget ya pengalaman Banyak tidurnya deh kayaknya Tidak, tajer Tidak, dia yang kerja Kalau pengalaman sama temen-temen tuh Masih banyak banget, seru banget, udah gitu juga Kita juga dituntut, dekat juga sama temen-temen ex Terima kasih banget ya Silahkan Kita juga harus dituntut untuk dekat terus dengan temen-temen ex-stress juga Karena kita juga sama peserta disana Jadi kita memang disana seperti keluarga banget Terus juga selama syuting itu asik banget Cuma ada satu pengalaman yang bener-bener Yang paling mungkin wow bagi kita semua Adalah? Mimstan, mimstan ya? Bukan dong Jadi waktu itu sempet ada adegan mungkin yang kalian lihat Yang keserupan masalah yang pertama banget Itu yang bagian si Naila di Kavani Kan itu kan malem-malem ya? Dan di aslinya itu tuh hujan Dan pas kita proses syuting Hujan beneran Jadi mengikut sama kejadian yang aslinya Nah pas hujan turun Kita mencoba untuk Oke kita stop dulu Kita istirahat dulu Kita tunggu hujannya reda Karena gak mungkin kalau misalnya hujan kita lanjut syuting Pas kita udah istirahat Hujannya reda Akhirnya Bu Gina memutuskan untuk melanjutkan syuting Dan Bu Gina juga cukup senang Karena katanya hampir mirip dengan yang asli Oke Ada efek-efek bekas hujan Becek-becek Makanya dilanjut Dan pas dilanjut Itu gak nyampe 2 menit Hujannya turun lagi tapi lebih deras Sampai waktu itu Kalau gak salah Pendokong kita bocor ya Bocor air Dan kita tuh sama sekali gak bisa melanjutkan syuting Nah pas disana tuh Ada kejadian yang Yang bener-bener ada buktinya Jadi kita disana tuh foto pake jas hujan dan lain sebagainya Dan pas kita Liat kembali fotonya dan kita zoom Ternyata ada satu cowok Pake kain jarik Nah kalau kalian liat tadi kan ada sosok yang pake kain jarik kan Iya iya Nah ternyata pas disana pas kita tanya ke Wardrobe dan lain sebagainya Wah Ekstra-ekstra yang jadi prajurit udah pulang semua Sudah ada Pake jarik Dan disitu mukanya tuh Ada cahayanya Disitu Nah terus Kita ceritalah ke Asistennya Zenia Dan kebetulan asistennya Zenia ini Ya namanya Kaleta Dia ini Bisa melihat lah Dan dia tuh bilang kalau Untung aja kita waktu itu jam 10 malam kita balik kita maju syuting Karena katanya selama kita syuting di pendopo itu isinya tuh kabut hitam semua Astagfirullahaladzim Itu sih yang paling Membekas Ya branding deh Takut deh Mbak Gita ini Ini cobaan dalam produksinya luar biasa Mbak Gita ya Ada buktinya ada fotonya masih ada sampe sekarang Wow Ini dia fotonya di tangan Tentang Ia Juga Semoga Juga Jadi Terima kasih selamat menikmati